di rumah kita kota serang siapa yang mau digambar jaketnya, celananya, kaosnya datang ke rumah kita temui Edi Boneski sekarang jaket Natasya Askanur Samsa digambari bagian belakangnya sketsa ini tentang fenomena hidup-hidup kita kali ini Edi Boneski dengan olah visual kita ingin dengar juga dari kalian kalau ini tidak memungkinkan apakah kita bisa menggeser korpusnya tapi saya ingin dengar dulu Edi Boneski sedang olah visual di rumah kita ini Andi Suhud, owner-nya ini Rambo, sahabatnya ini Adi Boneski ini burung kayu nih kemarin juara nih nah ini Adi Boneski sedang apa lo sebutnya ini masa menggambar bukan menggambar masukan tafsir Natasya Aska Aska ke dalam visual Boneski Natasya Aska Nur Samsa nama komplitnya Natasya Aska Nur Samsa saya tafsirkan di Boneski jadi warna biru timbul ini bikinan produk lokal biasa untuk jaket-jaket kulit kering itu ntar timbul bagaimana sekalipun pembelajaran seperti ini pembelajaran sasat kalian akan melajarkan satu komuni kertas beres nih kertas dua tinggal yang inang ini di rumah aman nih gini gak bakal jatuh nih aman ya jadi makasih apa deh ini jelasin buat Aska Natasya Aska jadi kisah bagaimana pertemanan kamu berhadapan dengan ruang di rumah pagi hari kemudian ekosistem di rumah teman-teman yang masa pandemi ini tentunya ada jarak gitu ya Aska sama beberapa kawan generasi sekarang adalah generasi Pak Gebluk yang sosial Natasya Aska makasih Om Edi Terima kasih sudah menonton sketsa tentang fenomena hidup hidup Edi Bonecki dengan olah visual Golagong TV tentang literasi semua ada disini